Intro Evakuasi 8 penambang emas ilegal di Desa Pancur Rendang, Kecamatan Ajibarang, Banyumas hari ini dinyatakan ditutup. Tim gabungan telah berkoordinasi dengan sekeluarga korban dan stakeholder Banyumas menutup operasi evakuasi. Solat goib, penguburan lubang galian dan tabur bunga menyelimuti duka keluarga para korban. Setelah 7 hari berjibaku, evakuasi 8 penambang emas ilegal di Desa Pancur Rendang, Banyumas, Jawa Tengah dinyatakan ditutup. Tim sargabungan baik Basarnas, TNI Polri, BPBD, keluarga korban dan para relawan lainnya melakukan solat goib bersama-sama dan mendoakan ke 8 penambang emas yang diduga sudah meninggal dunia pada lubang galian di kedalaman 50 meter. Selain itu, keluarga korban juga hadir dalam penutupan ini melakukan penguburan lubang galian, tempat korban terjebak, melakukan tabur bunga, hingga pemasangan batu nisan. Kepala Kantor Sar Cilacap, Jawa Tengah, Ada Sudah Resa mengatakan, jika penutupan evakuasi sudah melakukan koordinasi dengan tim sar, keluarga korban, dan stakeholder Banyumas. Sesuai dengan SOP, evakuasi selama 7 hari jika tidak ditemukan tanda-tanda maka akan ditutup. Meski demikian, jika di luar perkiraan ada informasi dan tanda maka operasi dapat dibuka kembali. Selamat sore, baru saja saya menyatakan operasi sar hari ke-7 ini saya tutup. Hal tersebut bukan berdasarkan pertimbangan saya sendiri, namun sudah dikoordinasikan dengan semua potensi sar ataupun stakeholder yang ada di Kabupaten Banyumas ini. Jadi, sesuai SOP Basana sendiri, apabila tanda-tanda korban tidak diketemukan ataupun tidak efisiensi lagi dalam pelaksanaannya, operasi sar itu bisa dinyatakan di tutup. Walaupun nanti suatu ketika seandainya memang ada hal-hal yang di luar perkiraan kita ataupun yang lainnya, operasi bisa dibuka kembali. Kalau memang ada tanda-tanda itu ya, ada tanda-tanda kita bisa melaksanakan operasi sar lagi. Tapi dengan kejadian ini, saya juga turut berduka atau turut prihatin semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi masalah ini dan semua korban dapat diampuni oleh Allah SWT, semoga diterima amal ibadahnya. Sekali lagi, dengan telah ditutupnya operasi sar ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-sebesarnya kepada semua seru yang terlibat dalam pelaksanaan operasi sar ini yang kita laksanakan satu minggu penuh. Mungkin Bapak-Bapak sudah pada lihat ya, kita semua, segala daya upaya kita laksanakan. Mungkin tadi benar yang disampaikan Pak Dan Rehm, bahwa kita tidak bisa melawan Allah. Sekali lagi, kami mohon maaf dari Mas Anas bila dalam pelaksanaan operasi sar ini kurang berkenan atau kurang baik. Sekali lagi, saya mohon maaf. Semoga kejadian-kejadian ini tidak terulang kembali di kemudian hari. 8 orang penambang emas tersebut merupakan warga Bogor, Jawa Barat, bernama Cecep Suriana, Muhammad Rama, Ajad, Madholis, Marmumin, Muhyiddin, Jumadi, dan Mulyadi. Mereka terjebak di dalam lubang tambang kedalaman 50 meter akibat adanya rembesan air yang menggenangi lubang galian selama tujuh hari ini. Tim besar gabungan telah berupaya menyedot air dengan 35 pompa, menutup jalur masuk air dalam evakuasi. Air sempat suruh 12 meter, namun di hari ketujuh ini, air kembali naik memenuhi lubang galian. Ditutupnya upaya evakuasi ini, maka seluruh unsur gabungan dikembalikan kesatuannya masing-masing. Dari Banyumas, Aji Wibowo, Satelit TV, Mewartakan. Terima kasih telah menonton!